Intro Unilah kembali mewisuda 796 wisudawan di Gedung Sumpah Pemuda Pekor Wehalim, Bandar Lampung, Rabu 23 Mei 2018. Hal ini disebabkan renovasi tahap 2 Gedung Serbaguna Unilah. wisuda periode 5 ini meluluskan 45 pasca sarjana, 700 sarjana dan diploma, serta S1 profesi. Lulusan terbaik pasca sarjana diraih Titin Trimoniarsi dengan IPK 3,97, program sarjana diraih Meri Farida dengan IPK 3,92, serta diploma diraih oleh Reni Rahman dengan IPK 3,92, Meri, mahasiswa Fakultas Hukum, tak menyangka memperoleh prestasi ini. Wakil Rektor Bidang Akademik, Profesor Bujang Rahman, menyarankan seluruh wisudawan untuk tidak puas dan terus meningkatkan kualitas diri. Terus meningkatkan kapasitasnya sehingga tidak tergantung pada lapangan pekerjaan tapi mulai berusaha untuk mencari atau menciptakan lapangan pekerjaan. Novia Mastuti, Hafifah Zahra, TeknopraTV melaporkan.